Salatu wassalamu alaih Ya imam al-mujahidin Ya Rasulullah Ilmu yang mempelajari tentang Islam Bagaimana itu Islam? Itu namanya ilmu fikih Fikih Mendefinisikan rukun Islam ada lima Sholat, jakat, puasa, haji, sahadat Nah itu ilmu fikih menerangkan Sholat itu harus rukunya begini, sejujudnya begini Subuh itu dua rokaat, isa itu empat rokaat Ketika Ramadan harus puasa 30 hari Kemudian kalau mau umroh atau haji harus ke Baitullah Ke Mekah, tidak boleh toap di Senayan Siti Itu fikih Fikih itu eksak Fikih itu eksak Kalau ada sholat jenajah tidak boleh ada rukun dan sujud Harus ada empat takbir aja Itu rule, fikih yang menerikan Ada orang sujud, kok kamu sujud? Maafkan kebanyakan dosanya nih senjain aja Nah ngeles itu Nah yang menerangkan tentang Salat jenajah, puasa, jakat Itu eksah, ilmu pasti fikih itu Nah fikih Fikih yang sudah muktamad Itu ada empat Ada fikih Imam Hanapi Ada fikih Imam Maliki Ada fikih Imam Syafi'i Ada fikih Imam Hambali Sok ini Nggak ada fikih Jubayedi Nggak fikih Surabaya Nggak ada fikih yang empat ini Gunakan fikih ini Ulama-ulama mujtahid ini Kita baru saja keluar S1 Baru saja belajar tafsir Sudah menjadi mujtahid Jadi ulama fatwa Belum juga paham Fikih itu Sudah ikut dulu ke Imam Syafi'i Ke Imam Maliki Ini fikih Nah ilmu yang menjelaskan tentang Islam Namanya fikih Yang kedua ilmu tentang Iman Yang memahami apa itu iman Rukun iman ada enam Iman kepada Allah Iman kepada Malikatnya Allah Iman kepada kitab-kitabnya Allah Iman kepada Rasulullah Iman kepada Yomil Ahi Dan Qadar dan Qadar Yang memahamkan rukun iman itu Namanya Tauhid Ilmu Tauhid Naik ke atas Tentang ilmu ihsan Namanya ilmu rasa Nah itu namanya ilmu ahlak Atau ilmu tasawuf Kalau sisa usia kita Sibuk di kantor Sibuk membangun peradaban Sibuk membangun ekonomi negeri ini Sehingga gak ada waktu Minima tiga ilmu ini kuasai Tiga ilmu ini kuasai Insya Allah tidak akan tersesat Fikih Tauhid Ilmu ahlak tasawuf Kalau ini sudah kuasai Boleh ilmu hadis Boleh ilmu palak Boleh ilmu tentang Alat bahasa Arab Ilmu ini Tapi ini dulu Boleh ilmu marketing Boleh ilmu bahasa Mandarin Ilmu bisnis Maha gak Tapi tiga ini dulu kuasai Fikih Tauhid Ahlak dan tasawuf Ini satu paket Learning to know Learning to do Learning to be Nah ini sebut dengan Islam is my way Tiga ini Maka punton sekali Sokot upayakan waktu Kalau ada kajian Setelah kajian Fikih Ada kajian Tauhid Setelah kajian Tauhid Ada kajian Ahlak dan tasawuf Ini satu paket Kalau terlampau Kalau terlampau Fikih Ini keras Akan memandang hidup Hitam dan putih Memandang hidup Antara muslim dan kafir Memandang hidup antara Bid'ah dan tidak Bid'ah Karena Fikih terus Agama tidak hanya Fikih Naik atau upgrade Jadi Tauhid Jadi Tauhid dilembutin Paket tasawuf dan ahlak Learning to know Learning to do Learning to be Ini namanya satu paket Kang Rasid itulah yang dimaksud Dengan Udhuluf isil mikafah Islam is my way Insya Allah Kalau tiga tahapan ini Tiga rangkaian ini Dilakukan dalam keseharian kita Itu adalah jalanmu The way is life The way of life kita Maka punton sekali Kang Rasid punton Kalau boleh saya terjemahkan Kayak bahasa Gandaria City Ya benten Islam itu Ibadahnya tekun Rajin sholat Rajin jakat Rajin puasa Tekun ibadahnya Iman itu Akidahnya kuat Ihsan itu Ahlaknya hebat Apa tadi Islam itu Ibadahnya tekun Sholat Jakat Puasa Haji Tekun Setiap bulan Umrah Setiap tahun Haji Tahajud Soalnya di awal waktu Islam Nah kemudian Tauhid itu Iman itu Akidahnya kuat Kemana pun dia bekerja Sehebat apapun Kecapainya Ketika ajan memanggil Dia datang Dia umat kokoh Tauhidnya Kemana pun dia ditugaskan Tetap dia tidak tengah Tauhid itu Itu akidahnya kuat Nah Gesekan antara Tauhidnya hebat Islamnya kuat Memunculkan Memunculkan Ahlak yang hebat Nah Kalau boleh Saya terjemahkan Pakai bahasa orang kita Orang yang imannya hebat Itu seperti Buah manggis Luarnya hitam Tapi putih dalamnya Kalau yang imannya ragu-ragu Itu buah kedong-dong Licin luarnya itu Tapi kusut dalamnya Gitu ya Kedong-dong Terima kasih